halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi akhirnya unit kami tarik ya guys kami tarik di episode dua ini kita bakalan proses nata timming lagi yo nata timming lagi itu datasi tanda tiketik tapi aku masih proses file clearance yo cek ternyata feelingku bener ada yang kurang yuk kurang tepatlah tidak sesuai dengan bawaan pabrikanya yukkan kemsetnya udah didesain profilnya itu segitu makanya si pabrikan berani nulis di atas filep cover angka setelah setelan klepnya berapa yuk masuk masih dirubah lagi kalau mau mainin mainin timing mainin yang lain masih banyak ayo Oke eh sebelum kita main timing kita cek dulu injektornya kemarin ada yang bocor nanti kita cek bocornya dari mana sebabnya apa yowes kita bawa turun aja dulu ini injektornya mudah-mudahan yang aman yuk Oke next guys kita lihat dulu seperti apa injektornya yuk kita cek satu-satu katanya sih baru yuk guys yo tapi enggak tahu enggak cek apakah resurnya rendah sekali bos pomek upgrade-an yuk nanti kita naikin biar enggak kepuyuk-puyuk Oke satu enggak kita cek lagi kita cek lagi oke sama masih rendah yuk nanti kita bikin di atas yang agak tinggi dikit yuk siapa tahu kita nggak perlu mainin mainin timnya oke 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 sempat-empatnya kondisinya seperti itu kita bikin dulu ya oke guys eh kita udah buka satu injektornya kita udah dapetin ukurannya yuk ini kita dapetin ukurannya nanti kurang lebih sama lah yuk mudah-mudahan aja sama jadi seperti biasa di kita buatin ganjel kan di bawah pernya sambil tak kita bongkar yuk satu sambil kita bongkar injektornya pada macet ya mungkin karena lama nggak hidup yuk oh ini enggak pasan yuk yang tadi pada macet ujungnya udah gosong wajar saya baru semua nih injektornya nih nozzle yuk ada berat-beratnya gitu nanti kita bersihin pakai autosol ini nodanya didalam ada ganjelnya udah ganjelnya susah oke udah keluar digetok-getokin yuk ini ganjel yang lamanya satu aslinya kan cuman ini nih cuman yang terbeli ini satu cuman karena mumpit usia eh responsifitas dari pegasnya ini udah menurun jadi kita perlu ganjel ini udah diganjel satu sama yuk segini nih terus ini kita tambah satu lagi potongin gini satu lagi mudah-mudahan angkanya dapetnya sama semua yuk yang diharapkan sih enak yuk oke ini yang angkanya dapet kita lihat kelihatannya sih dapet angkanya yuk kelihatannya oke kita dengerin suaranya gejrot-gejrot nih yuk nah ada suaranya kan sekarang ya kayak tadi yuk terus kabutnya lebih bagus angkanya lebih diatasnya tadi dikit tuh yuk yuk tadi kan dibawah angka 10 nih sekarang udah naik ini gak akurat sih yuk tapi yuk yang penting bisa bantu minimal kita bisa lihat gimana gitu yuk oke lah kurang lebih begitu yuk lanjut nanti kita di set up di mesinnya lagi seperti apa yuk ganjelnya seperti itu kotoran-kotorannya yuk ini gimau yuk ada lumpur-lumpur gini loh kayak karapan gitu yuk wajar lah solar itu kan kotorannya pasti air jadi mungkin air hidup disitu yuk ini tak bersih-bersihin dulu kita buat angkanya sama seperti ini sambil buatin ganjelnya satu-satu lagi mudah-mudahan maksimal oke nanti 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 oke next guys lanjut video jadi ini kita sampai paginya lagi yuk karena kemarin sibuk yuk sedikit sibuk jadi ini disambi-sambi oke injektor kita udah setel ulang fall of clearance kita udah setel ulang timing boss pom kita udah mundurin satu mata yuk tuh harusnya tandanya kan di titik yang sebelahnya tuh tak mundurin satu mata yuk jadi kalau maju itu retat yuk kebalik yuk kalau kita mau mundurin jadi si boss pomnya diputer kesana satu mata itu mundur timingnya kalau kita mau majuin dimajuin jadi pas kerasnya muter si timing duluan si timing injection nah kalau kita majuin jadi ketinggalan dia yuk oke kita udah mundurin satu mata kita udah setting injektornya lagi kita gak tau nyalanya seperti apa yuk kita langsung nyalain aja eh kemarin belum sempet nyakain guys soalnya baterenya tekor yuk ini barusan dipasang baterenya kita kunci kontak on oke tunggu panasin yuk satu dua tiga oke 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 setelah kita panasin kita tetepnya tata dari sini yuk soalnya kalau dari sana kurang panjang bismillahirrahmanirrahim moga langsung nyala gak nyala guys yuk kurang panasnya panasin lagi oke kita nyalain bismillahirrahmanirrahim nih nyala nyalanya masih tetep kayak kemarin yuk staternya agak panjang suara ngekerangnya masih ini kayaknya indikasi metal jalanya kena yuk tapi kita belum tau seperti apa nanti kita topotin karternya dulu yuk untuk laporan supaya kita bener-bener tau ini unit kenapa yuk soalnya kayaknya habis bongkar-bongkar tuh ada len juga terpam lennya selen-selen satu merah satu putih yuk terus ini bersih kayak kaya bekas dicat gitu yuk bersih yuk yuk soalnya aku gak gak tau sih kondisinya awalnya seperti apa kalau ownernya bilang awalnya normal yuk gak tau kita dapetnya udah udah gitu yuk jadi kita mesti cek ulang anggap aja kita bangun mobil lagi bukan bangunin mesin yang tidur tapi kita bangun mesin baru yuk jadi kita harus set up dari awal seperti apa kita harus adaptasi boss home-nya segala macam yuk oke kalau gini kita lihat seolah gak ada masalah yuk sekarang lebih halus dari kemarin dikit jadi kalau dikas itu gak langsung kerang cuman kalau sepontan tetep kerang normal yuk normal yuk normal yuk tapi kalau dilepas kita lihat sepontan kalau injektor kencing atau macet gak kayak gini suaranya yuk gak langsung ketak-ketak-ketak gitu pasti ada beda kayak knocking atau kayak pisang diesel gitu yuk kerang-kerang gitu yuk ini kan ketak-ketak gitu yuk 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 ini tak laporan dulu kita tunggu olinya dibuang sama buka-katernya oke next guys aduh kita udah berobos misur kolong guys nah ini ini aku tak kasih lihat iya gimana ini oke enggak dipe ke atas yuk iya yang dipe nah ini sambil tak puter-puter as kerke nanti kita cari tahu apa yang bunyi otok-otok tadi suaranya itu di metal sama di pen piston kayaknya yuk seik guys ini nah nah yuk kluk-kluk gitu yuk terus bagian metalnya ini yang dibawah nih yuk 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 ini juga bunyi terus biaya laporannya yuk 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 kelihatan nomor 2 sama nomor 3 yuk apa yang yuk 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 ya yuk empat-empatnya sih bunyi tapi piye meyakinkan yuk makanya yakinkan diriung sendiri sebelum meyakinkan orang lain yuk eh marai raketok guys terus mesinnya juga habis dibongkarin yuk ternyata lem lemnya baru nih di karternya hai tup gitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton